Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumat 28 Juli 2023 Renungan pada pagi hari ini diberi judul, dilepaskan dari masalah. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus dan benar. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali Tuhan berikan kami kesempatan anugerah kehidupan yang begitu indah. Kami percaya perkara yang baik Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam dua raja-raja, pasal keempat, ayat 1-2 yang tertulis demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapatku perbuat bagimu, beritakanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli bersininya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu setiap orang apapun profesinya tidak terlepas dari yang namanya masalah. Masalah muncul dalam hidup kita adalah hal yang wajar dan manusiawi. Bila kita secara pribadi merenungkannya, hal ini adalah sebagai cara untuk belajar, mencoba, memahami, dan mencari solusi yang baik. Namun, kita tidak boleh berlama-lama merenungkan masalah. Karena semakin lama kita merenungkan suatu keadaan, maka kita akan semakin merasa tidak bahagia. Kita merasa stres dan semakin tertekan dalam jiwa kita. Selain itu, apabila saudara terlalu banyak berpikir atau merenung akan mengganggu kemampuan kita untuk memecahkan masalah, juga melemahkan motivasi dan kesedihan kita. Dalam menghadapi persoalan, kita perlu menjaga hati ini tetap tenang dan menguasai diri serta mengambil langkah-langkah yang tepat. Dalam dua raja-raja empat ini ditulis tentang seorang janda yang terjerat dengan hutang yang begitu banyak. Tidak main-main, dua anaknya menjadi jaminan dari hutang itu. Suami ibu tersebut adalah seorang nabi tetapi sudah meninggal. Yang luar biasa dari ibu janda ini adalah ia tidak mempersalahkan Tuhan atas masalah yang ia sedang hadapi. Padahal bisa saja muncul pikiran yang menyalahkan Tuhan. Sebab suaminya adalah seorang pelayan Tuhan. Kesulitan akibat hutang itu tidak membuat ibu janda ini kehilangan iman kepada Tuhan. Tetapi justru mencari Tuhan dengan menghubungi nabi Elisa dan meminta petunjuk untuk menyelesaikan persoalan dari apa yang terjadi. Dalam merenungan hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita dapatkan, khususnya tentang bagaimana sikap kita ketika berada dalam masalah yang berat. Yang pertama, saat kita datang pada Tuhan, ini merupakan solusi terbaik saat dilanda kesukaran. Seperti bacaan hari ini, ibu janda ini mencari pertolongan dari Tuhan dan ia berjumpa dengan nabi Elisa, seorang pelayan Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, Tuhan dapat mempertemukan kita dengan orang-orang yang dapat memberikan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah, selesaikan masalah tanpa membuat masalah baru. Masalah hutang jangan diselesaikan dengan berhutang lagi dengan orang lain. Nabi Elisa memberikan solusi bukan dengan berhutang, tetapi dengan suatu hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Akan ada tuntunan Tuhan yang akan kita alami saat kita mencari jawaban dari Tuhan. Kita akan dimampukan untuk menyelesaikan masalah dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, lakukanlah apa yang menjadi bagian yang mesti kita kerjakan. Seringkali Tuhan mengedaki kita untuk mengambil bagian dalam proses penyelesaian masalah untuk selalu sabar dan berserah. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam menghadapi masalah, apapun yang sedang kita alami, jangan putus asa. Tapi tetaplah beriman dan berharap kepada Tuhan. Selalu ada solusi dalam setiap persoalan yang kita hadapi, asalkan kita berserah dan taat pada pimpinan Tuhan. Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk mengatasi segala perkara dan kita akan dilepaskannya dari berbagai masalah dengan kuasanya. Amin.